Apa yang dilakukan Sanraku setelah lama gak main SLF dan sekarang main lagi? Nyoba jurus baru dong! Levelnya sudah 99, skill lamanya banyak yang evolusi langsung lawan boss area Overdress Golem Ditambah senjatanya baru yang bernama Golta Brille Yaelah, malah bersambung saat seru-serunya Tapi yang kuat tungguin juga bukan itu saja sih Bagaimana kalau barusinya dengan Saiger Zero bikin penasaran? Ditambah tingkah kikuk Ray Saiga saat kasmaran Yah, nyengar-nyengir dua liat dia salting terus Tino dan Chloe jadi banyak sken Wah, mantap! Kali ini karena grupnya Arnold tak terima direndahkan list Eh, malah Cry sendiri yang turun tangan buat memberi pelajaran kepada mereka Padahal sebelumnya anak buah langsung ketuanya sendiri yang turun tangan Dua kali bertiga ya, grupnya kalah terus Bisa kita artikan grupnya Cry dan grupnya Arnold sangat beda jauh kekuatan tempurnya ya Pasti Arnold naik bitam lagi nih next episode Episode khusus PV seorang anak terhadap Lika Liku kedua orang tuanya Mai yang tahu kalau Kesuke mau nikah dengan Maria jelas menentangnya Tapi prosesnya agar akhirnya Mai menerima keadaan itu menarik sih Pertama karena sedih ya curhat kepada ibunya Namun sedihnya masih belum usai Jadi dia cerita kepada pacarnya Eh, berhasil gak sedih dia cuy Ternyata yang bisa menenangin pacarnya toh Sasuga Reiji Nah, setelah itu Mai pulang ketemu bapaknya Dapat sedikit Kesuke utarakan segala isi hatinya Nangis Yaudah Intinya Kalau sedih jangan dipendam Tapi curhat saja kepada orang terdekat Agar hati bisa lega Sekian dariku sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye